Teman-teman pekerjaan mungkin ada yang membantu dirinya Pihak BPJS Kesehatan Cabang Palu melalui Kepala Bagian Hukum Kepatuhan dan Kepesertaan Sopo Ivandi Pangabean Menanggapi adanya pasien bayi pengidap penyakit langka dan tidak memiliki jaminan kesehatan akibat orang tua yang kurang mampu Menyatakan bahwa pemerintah daerah sentepat harus mengambil langkah Dengan membantu pengurusan dokumen persyaratan kepesertaan Karena Pemda setempat merupakan pihak yang paling berwenang Pihak BPJS Kesehatan diakui Sopo siap membantu jika telah ada koordinasi dari Pemda setempat Kasus ini sendiri menurut Sopo bisa menjadi pelajaran untuk pemerintah daerah lainnya Untuk segera menambah kuota jaminan kesehatan bagi warganya Sebab diakuinya hingga hari ini belum ada satu pun daerah di Sulawesi Tengah Yang memberikan jaminan kesehatan kepada seluruh warganya Meski setiap tahunnya ada daerah yang meningkatkan jumlah kepesertaan warganya Karena judul saja ini bukan cuma sekali, dua kali, bahkan sekali Nah kalau mereka tidak punya jaminan kesehatan Semua mengharapkan walaupun supaya menurus ke sini Nah kebanyakan orang adalah menurus di kala sakit Ini yang agak sedikit sulit di lemah Begitu dia sudah masuk karena tidak ada yang menyokong dari sisi Dan nanti ke depannya mereka ini akan kesulitan membayar iuran Makanya untuk mengantisipasi itu kami sarankan sebenarnya Kami harap ada bantuan pendah dari sisi membayarkan iuran ke depan Sehingga ini rutin, terjamin Seperti telah diberitakan, seorang bayi berusia 11 bulan di Kabupaten Sigi Harus menanggung penderitaan dan dirawat di rumah sakit daerah setempat Karena menderita penyakit langka Yang membuat kulit bayi tersebut terkelupas Seperti luka bakar Orang tua sang bayi mengaku tidak memiliki biaya Dan jaminan kesehatan untuk anaknya Tim Liputan Radar TV Palu